Inilah momentum kebahagiaan pengelola Grand Cempaka Resort dan Konvensi Cipayung Megamendung yang memaknai bulan suci Ramadan 1440 Hijriah dengan berbagi bersama yatim dan duafa. Salah satu badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta, Unit kelima PT Jakarta Tursindo ini menggelar buka bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa di lingkungan sekitar. Direktur Keuangan dan Administrasi PT Jakarta Tursindo, Mulyanis Putra, mengatakan kegiatan ini merupakan rutinitas yang memang biasa digelar setiap tahun. Bukan hanya pada setiap bulan suci Ramadan tetapi juga pada hari-hari besar islam lainnya. Mulyanis juga menjelaskan anak yatim dan duafa ini diambil dari dua desa di Cipayung dan Cipayung Girang. Ada pun paket yang diberikan adalah uang dan sembako. Terutama, kebetulan sini unit satu-satu unit terindah pada resort. Jadi Alhamdulillah juga ada peningkatan dari yang diberikan untuk kaum duafa dan anak yatim meningkat dari tahun kemarin 75, sekarang 100 orang. Kita tahun ini menggandeng dari mitra kita, Bank BKI dan DRI. Ikut membantu juga menambah BGIS. Dari Megabendung, CVLV Adrian melaporkan.